oke halo guys welcome back to muda belajar investasi teman trading dan investasi kalian seperti biasa hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari kedepan so simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk ke support channel ini dengan cara subscribe like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya so sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya let's go oke teman-teman jadi udah kelihatan ya IHSG hari ini dibanting waktu closing gue udah bahas ini di video sebelumnya teman-teman bisa langsung cek aja video sebelumnya tentang IHSG jadi di video video ini kita langsung masuk aja ke saham yang mau kita bahas yang pertama ialah saham SCMA jadi saham SCMA ini menarik karena dia naik 7,9% apakah layak kita entry nah sebelumnya gue mau kasih tahu bahwa SCMA ini masih downtrend kemarin emang udah kelihatan dia bikin ascending triangle ternyata dia nggak berhasil breakout dari neckline jadi dia nggak berhasil jadi ini gagal dan dia jebol abis dia jebol ascending triangle dia terus turun terus turun dan hari ini 5 Oktober dia naik 7,9% apakah udah saatnya coba gue hapus dulu semuanya nah sebetulnya rebondnya dia ini kita bisa lihat bahwa di sini ada double bottom SMA ini rebond di supportnya ya ini kalau gue tarik juga ini sebetulnya tidak adalah supportnya dia tuh jadi dia mantul dia mantul dengan volume yang menurut gue cukup signifikan teman-teman kalau kita lihat dari stochastic dia menarik dia jenuh di area jenuh jual dia golden cross dan MACD juga dia mau golden cross apakah SCMA berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya kalau gue pribadi jadi gue ngelihat bahwa SCMA harus berhasil nge-break dulu MA100 dan MA50 nya kalau misalkan kita lihat disini tuh sebetulnya ada resistance nya dia juga ini gue tarik dari sini ya dari sini gue tarik ini adalah resistance nya SCMA jadi kalau dia nggak berhasil nge-break ini dia kemungkinan besar akan sideways atau dia turun lagi ke area ini 202 gitu teman-teman coba kita lihat broxium nya SCMA 5 okobar dia small akum yang beli itu RF-ZPBK ya total transaksi net value nya itu 20 miliar teman-teman pakai SCMA dan ini gue ingetin dia masih downtrend teman-teman jadi dia masih perlu banget buat ngelawan itu minimal dia nge-break dari sini ini baru kita tertarik buat entry ya jadi tunggu di 228 kalau kita lihat mereka best price nya itu ya kurang lebih di 211 gitu teman-teman 212 lah nah di area sini karena disini kan ada support juga nih kalau teman-teman lihat disini tuh ada support minor ya kena di candle ini dan candle ini area best price kalau di turun ke 212 berpotensi ya sampai kesini lagi 220 scalping aja nah tapi kalau emang mau entry jadi disini ya boleh juga sih kalau menurut gua stop lossnya tapi emang harus agak dalam jadi stop lossnya itu kalau closing under 196 targetnya sebetulnya bisa sampai sini nih 254 MA200 jadi MA200nya sebetulnya bisa dikatakan target teman-teman buat teman-teman SMA gimana coba kita lihat foren dulu SMA foren akumulasi 880 juta 888 juta ya baru hari ini jadi SMA diakumulasi sedikit small aku layak kita entry silahkan komentar lanjut ke salam berikutnya masih saudaranya kepik oke kepik ya kepik ini ya MNC ya sama-sama ini nyala ya bidangnya si kepik juga masih down trend teman-teman cuman dia hari ini rebound volumenya cukup besar naiknya 8% lagi-lagi dia rebound juga sama dia bikin triple bottom nih kalau ini ya triple bottom dia rebound nah sebetulnya kalau dikatakan ya si kepik ini adalah area sideways nya dia teman-teman dia itu area sideways nya ya di area sini jadi sideways nya di nah nah area sideways itu di sini teman-teman dia nggak dia bergerak begini aja sideways aja gitu ya ya untuk kepik sendiri kalau kita lihat dari stochastic menarik golden cross MACD juga menarik golden cross target target dia tuh tapi udah mau deket cuman 93 menurut gua ya 93 sampai 95 kalau dia berhasil breakout 93 dengan volumen gede dan bukan bikin shadow kayak begini nih teman-teman lihat ya waktu dia nge-break MA200 bikin shadow bikin shadow bikin shadow bikin shadow besoknya turun kalau dia berhasil nge-break 93 dengan volume valid ini kan hijaunya bagus ya marubozu kan ya dengan volume marubozu ah menurut gua ini adalah berpotensi kepik buat melanjutkan kenaikan ya kita lihat dari jarak dia dari sini ke area sini kalau dia bener ya kalau dia valid nge-break MA200 dengan volume dan candle yang bagus target dia bisa ke 107 ya 105-107 lah di resistin apakah bisa ya kita nggak tahu coba kita lihat broxumnya sih kepik big akum CP beli 2 miliar RO 1,7 MG beli 1,4 dan yaitu lihat ya resistnya dia tuh di MA200 teman-teman lihat nih yang disini yang di stock bit garis hitam MA200 ini 93 adalah musuhnya dia coba kita lihat disini juga untuk kepik foreign gimana eh foreign nggak terlalu tertarik tertarik amat ya untuk jadi kita nggak usah bahas nah menurut teman-teman kepik gimana silahkan komentar lanjut kesan berikutnya Okas teman-teman Okas nah jadi si Okas ini ini gua hapus ya ini adalah analisa waktu itu dia kesini dan dia rebound ya beneran dia cuma nggak sampai ke 250 tapi dia sampai 234 udah turun lagi dan untuk si Okas ini emang sebetulnya masih uptrend dan kalau kita ngelihat Okas ini masih dalam fase uptrend awalnya masih golden cross nih MA50 golden cross MA100 golden cross dan dia masih penurunan awal bahkan kalau diturun sampai 142 itu masih bagus karena saking strongnya diturun cuma sampai 154 nah kalau menurut gua apakah Okas menarik kalau kita mau nunggu buy on weakness tunggu di 182 ya kalau mau buy on weakness itu lebih best price coba kita lihat nih Okas Broxumnya oke nah kelihatan average nya tuh 182 dan mereka tuh rata-rata akum 181 182 185 yang dimana 182 itu adalah best price menurut gua ya 182 183 nih sesuai dengan Fibonacci yang disini pop yang di 26 Agustus teman-teman kalau kita lihat stochastic dia golden cross di area jenuh jual dan MAC dia emang terus melemah tapi kelihatan hitogramnya udah mulai begini kayak mau uptrend lagi targetnya dia minimal sampai 223 karena ini resistnya kalau dia jebol 223 ini breakout bisa ke 250 coba kita lihat foreign juga ya untuk Okas sendiri oke di akumulasi 155 juta nah jadi lagi-lagi di saham-saham yang ini tuh jangan terlalu agresif dan dan kita jangan segede-gedenya gitu ya cuma 5 persen sampai 10 persen aja dari biasanya oke menurut teman-teman Okas menarik lanjut ke saham berikutnya itu saham Indo Indonesia ini Indonesia Energy ini ini salah Indonesia Energy itu itu ini Royal Indo Investa Royal Indo Investa nah baru fase-fase uptrend awalnya juga baru Golden Cross Golden Cross cuman untuk Indo sendiri yang menurut teman-teman layak ke kita entry kalau kita lihat stochastic yang menarik Golden Cross yang masih di melemah tapi kelihatan akan mau menguat untuk Indo sendiri dan hari ini dia naik 6% kalau kita lihat dari Fibonacci kalau kita tarik ya candle yang disini tuh jelek nih yang disini tuh jelek kalau kita tarik ya dari high ini ke low yang disini untuk Fibonacci dia kelihatan masih strong masih kuat karena dia berhasil bertahan di Golden Ratio yang 128 ini teman-teman nah untuk Indo sendiri berpotensi sampai 147 kalau 147 breakout maka bisa sampai TP terdekat itu 166 coba kita lihat Broxumnya si Indo Indo kelihatan Big Akum yang beli JP, JP, AO ya tapi net value-nya ini cuman 1 miliar teman-teman JP megang terbanyak coba kita lihat Foren ya harusnya nah cuman 56 juta ya jadi emang cuman 1 miliar teman-teman untuk Indo sendiri nah Indo ini berhasil closing diatas MA20 nya juga MA20 itu 139 dia 140 nah best price nya kalau kita mau BOW ya di 137 137 136 jadi tunggu dia besok kalau koreksi kok susah banget koreksi kesini terus dia naik ke 147 ya areanya seperti itu menurut teman-teman Indo menarik gak? silahkan komentar oke teman-teman sekian analisa saham kita pada hari ini semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi dan lagi-lagi disclaimer on jangan dijadiin analisa ini patokan untuk masuk atau jual beli satu-satunya teman-teman harus analisa lagi supaya teman-teman ke depannya makin conviction dan teman-teman makin mengerti kenapa teman-teman beli saham tersebut kenapa jual saham tersebut dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe like video ini dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain terima kasih semuanya salam cuan bye bye